Selamat datang di channel youtube pendidikan anak usia dini bersama Dr. Dr. Andes Haji Hendra Sofian MSI Halo selamat pagi bertemu lagi dengan saya di channel PAUD channelnya Pak Hendra Sofian para pemeriksa PAUD pagi ini kita akan membahas tentang pentingnya menyusun RPPM, RPPH di dalam proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini para bunda dan panda PAUD atau para dosen dan para mahasiswa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana prosedur untuk bisa mengajar di kelas PAUD harus direncanakan apa yang harus kita rencanakan? yang pertama adalah kita harus melihat dulu atau membedah terlebih dahulu kurikulum nah di dalam pembelajaran di PAUD harus menggunakan kurikulum apakah anda menggunakan kurikulum lama atau menggunakan kurikulum baru nah sekarang kita lebih memfokuskan kurikulum KKNI kurikulum 2013 nah sebelum mengajar seorang guru harus melihat secara keseluruhan secara utuh bagaimana keadaan kurikulum itu kurikulum terdiri dari beberapa komponen kurikulum kurikulum ada yang disebut dengan kurikulum itu bagian kompetensi kompetensi inti misalnya dan jabaran-jabaran dari kurikulum kompetensi inti juga ada di dalam kurikulum tersebut nah yang penting anda harus memilah kurikulum itu dan menyusun kurikulum itu di dalam program program yang ada untuk satu semester nah di program tersebut sudah harus ada apa yang akan anda sampaikan pada bulan pertama minggu pertama kemudian apa temanya apa sub temanya apa kompetensinya apa kompetensi yang akan kita usung nah setelah kita susun dalam program yang mana dalam program itu tersusun rapi beberapa komponen yang akan kita jabarkan dalam nanti bulan barangkali kemudian program itu akan kita bisa tuangkan dalam mingguan barangkali kemudian dari minggu itu kita akan bisa terlihat dalam program itu yang harian seperti itu nah setelah program disusun berdasarkan kurikulum kita harus menyusun yang namanya adalah RPPM RPPM itu adalah rencana pembelajaran mingguan nah dalam rencana pembelajaran mingguan ini bisa kita susun dalam satu minggu nah RPPM itu disusun berdasarkan kurikulum tadi diurut menjadi program lalu di program itu kita melihat untuk satu minggu di bulan pertama itu apa saja yang akan kita bahas nah itu disebut dengan RPPM jika di sekolah yang anda lakukan itu adalah sekolah yang bersekolah dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu berarti ada 6 hari dalam satu RPPM kemudian apabila di sekolah yang anda akan buat akan rancang itu pembelajarannya 5 hari anda cukup dalam satu minggu bikin RPPM itu untuk 5 hari saja nah di dalam RPPM itu nanti akan tergambar tergambar misalnya apa temanya kemudian apa sub temanya apa kompetensinya kemudian apa yang anda usung sub temanya apa dalam RPPM itu sehingga dalam satu minggu anda sudah punya pegangan untuk mengajar dari hari ke hari tanpa ada tabrakan tema tanpa tabrakan dari pembahasan tanpa tabrakan dari materi itulah gunanya kita menyusun RPPM selain RPPM itu kita belum bisa mengajar hanya dengan RPPM apa yang harus kita buat kemudian nah di dalam pembelajaran di PAUD apakah anda mengajar di pembelajaran TK atau atau anda harus mengajar di pembelajaran TPA atau tempat penitipan anak atau anda mengajar di playgroup atau anda memberikan aktivitas pembelajaran di SPS harus menggunakan urutan yang seperti tadi kurkulum kemudian ada programnya kemudian ada RPPM nah sekarang kita harus memenuangkan RPPM itu menjabarkan di dalam satu RPPH para pemerhati PAUD para dosen dan para mahasiswa RPPM itu disusunkan untuk 6 hari atau untuk 5 hari sedangkan RPPH RPH disusun untuk 1 hari pembelajaran apakah anda akan mengajar di pembelajaran model sentra atau anda ingin memberikan pembelajaran di model area atau anda ingin memberikan pembelajaran di model kelompok atau anda ingin memberikan pembelajaran di model klasikal secara tradisional Semuanya itu harus menggunakan RPPH Apa saja dalam RPPH yang tertuang? Dalam RPPH yang tertuang ada beberapa komponen Yang nanti bisa Anda lihat di dalam video ini Akan saya syutingkan untuk komponen-komponen RPPH Yang penting dalam RPPH Yang pertama harus ada identitas dari RPPH itu Misalnya begini Identitas mulai dari Anda mengajar pada kelas berapa Karena di TK itu ada beberapa kelas Apakah di kelas TKA atau TKB TKA untuk umur 4-5 tahun Kemudian TKB untuk umur 5-6 tahun Nah lalu setelah kita tahu apakah Anda mengajar TKA atau TKB Karena kurikulum menyusun Ada pembelajaran yang untuk TKA Ada pembelajaran untuk TKB Nah kalau sudah tahu Anda di TKA atau TKB Kemudian kita menyusun Anda mengajar di kelas mana Karena di sebuah TKA ada TKA 1 kelas Ada yang 2 kelas Ada yang 3 kelas Ada yang 4 kelas Bahkan ada yang 5 kelas Akan lebih tergantung TK-nya Sehingga seorang guru harus tahu dia mengajar di TKA di kelas yang mana Terus identitas yang lain adalah Anda mengajar dengan tema apa Kemudian sub-temanya apa Lalu Anda mengajar pada minggu keberapa Atau bulan berapa Minggu berapa Atau tahun berapa Biasanya hari Tanggal Bulan Tahun Itu harus tetera di RPPH Lalu juga di samping itu harus jelas juga Di dalam membuat RPPH itu identitasnya Gurunya siapa yang mengajar ini Itu penting sekali Nah setelah ada yang pertama identitas Baru kita masuk ke komponen-komponen dari RPPH Para pemerhatipaut yang budimat Para guru, para mahasiswa Atau para orang tua Bicara masalah komponen RPPH Pada dasarnya sama Cuman berbagai peguruan tinggi Berbagai sekolah Berbagai yayasan Itu di dalam menuangkan Ada yang berbeda-beda Tapi pada dasarnya konsepnya sama Yang pertama Di sebuah RPPH itu harus ada nomor dulu Nomor di kolomnya Atau tidak berkolom juga boleh Urutannya ke bawah Kemudian ada di dalam RPPH itu Pokok bahasan Kemudian ada sub-pokok bahasannya Kemudian dalam RPPH itu juga harus ada Komponen Komponen yang akan dibahas Kemudian kompetensinya apa Lalu jangan sampai di dalam RPPH Tidak punya Tema Jadi temanya apa Nah lalu dalam tema itu juga Dalam sebuah RPPH juga harus dituangkan Tujuan Misalnya tujuan pembelajaran hari ini itu apa Katakanlah tema kita hari ini Kucing misalnya Nah kita harus tuangkan Misalnya tujuan pembelajaran apa Oh satu Anak bisa Mengerti Tentang Huruf-huruf yang ada pada Kata Kucing Nah ini tujuannya apa Untuk mengembangkan bahasa Lalu mungkin yang kedua Tujuannya Yang kedua misalnya Anak bisa mewarnai Kucing Nah tujuannya apa disini barangkali Oh barangkali Adalah anak bisa berkembang Motorik Halus dan motorik kasarnya Motorik halusnya apa Dia bisa memegang pensil Krayon Pewarna Motorik kasarnya apa Dia bisa pegang kuat Alas Di Kertasnya itu Kemudian keseimbangan Dia sendiri Sehingga bisa tertuang Disitu bagaimana Kaitannya antara Motorik halus dan motorik kasar Bisa ditumbuh kembangkan Dengan Kucing tadi Dengan mewarnai kucing Kemudian ada Misalnya Untuk mengembangkan Aspek kognitif Misalnya Misalnya aspek kognitifnya apa Anak dapat Mengerti Tentang bagian 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 dari Kucing Misalnya Kucing itu ada Kepalanya Ada badannya Ada kakinya Ada ekornya Lalu di kepalanya Ada Dua matanya Ada dua kupingnya Ada mulutnya Ada hidungnya Nah ini kan kognitif Jadi untuk mengembangkan kognitif Misalnya Atau mungkin Pada tujuan Ketiga Keempat Anak dapat Menyusun Balok Menjadi Kandang kucing Menjadi Bentuk kucing Menjadi tempat Makan kucing Jadi Ini tertuang Di dalam RPPH Nah Dalam RPPH itu Terlihat Apa yang dilakukan Guru Di dalam Membuka Pelajaran Lalu Inti Pelajaran Kemudian Menutup Pelajarannya Bahkan Di dalam RPPH juga Ada Evaluasi Ada materi Sebelum Evaluasi Ada materi Dan seterusnya Mungkin Nanti Bisa Akan Anda Lihat Secara Lengkap Bagaimana Komponen Dalam RPPH Tapi RPPH Perlu Ditergaris Bawahi Harus Dilengkapi Dengan Media Metode Misalnya Dalam RPPH ini Anda mengajarkan Kucing itu Apakah Menggunakan Video Apakah Menggunakan Televisi Untuk Memutar Video Atau Menggunakan Infocus Untuk Memutarkan Video Yang Melalui Laptop Guru Nah Begitu Lalu Lalu Harus Ada LKPD LKPD Itu Lembaran Kerja Peserta Didik Sehingga Nanti Yang Tujuan Empat Itu Bisa Tercapai Misalnya LKPD Untuk Menulis Kata Kucing Tadi Atau LKPD Untuk Mengetahui Tentang Bagian Kucing Tadi Atau LKPD Tentang Bagaimana Anak Ngewarnai Tadi LKPD LKPD Atau Sarana Sarana Parasana Balok Untuk Membuat Anak Menyusun Balok Tersebut Nah Setelah Anak Menyusun Balok Mungkin Difoto Dan Sebagainya Jadi Begitu Di dalam Sebuah Prosedur Dalam Proses Pembelajaran Di PAUD Kita Simpulkan Perlu Menganalisis Kurikulum Perlu Membuat Program Perlu Membuat RPPM Kemudian Perlu Membuat RPPH Kemudian Baru Anda Boleh Mengajar Di Kelas PAUD Apakah Itu Di Kelas Model Sentra Apakah Itu Kelas Model Area Apakah Itu Kelas Model Klasikal Ataukah Itu Kelas Model Kelompok Dimanapun Anda Mengajar Dalam Model Apapun Tetap Harus Melakukan Empat Tahap Tersebut Kemudian Barulah Anda Mengajar Dengan Menggunakan Tema Dan Setelah Ada Tema Baru Anda Melakukan Proses Belajar Di PAUD Itu Menggunakan Cara Bermain 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 Dan Bermain Dan Terakhir Baru Kita Mengajar Di PAUD Menggunakan Hati Kemudian Di dalam Kompetensi Kompetensi Dalam Kurikulum Terbagi Atas Empat Ini Harus Dipahami Oleh Setiap Guru Dan Ini Akan Dijabarkan Di Dalam Kompetensi Ini Di Dalam Tema Dan Subtema Yang Kita Usung Nah Kompetensi Itu Yang pertama Adalah Kompetensi Spiritual Kemudian Yang kedua Adalah Kompetensi Sosial Kemudian Yang ketiga Adalah Kompetensi Pengetahuan Dan Yang keempat Adalah Kompetensi Keterampilan Yang pertama Tadi kita sudah Bicara masalah Identitas Nah Yang berikut Kita akan Membahas Apa saja Komponen Komponen Dalam RPPH Itu Yang pertama Adalah Kita harus Mengerti Tentang Hari Tanggal Bulan Dan Tahun Itu yang pertama Yang kedua Kita harus Mengerti Tentang Indikator Apa yang akan Kita bahas Indikatornya Apa Dan yang ketiga Kita harus Mengerti Tentang Komponen Komponen Atau langkah Langkah Dalam Pembelajaran Nanti kita akan Bahas Satu persatu Nah Berikutnya Kita Membahas Satu kolom Lagi Tentang Alat Bahan Media Metoda Kemudian Yang Yang berikut Sebelum Kita masuk Ke Ke Kegiatan Evaluasi Kita harus Tahu dulu Di dalam Komponen RPPH Itu Yang paling Penting Adalah Kompetensi Apa yang Akan Anda Kembangkan Ada Beberapa Kompetensi Dalam Kurikulum Itu Misalnya Kompetensi Inti Ada Beberapa Hal Misalnya Sosial Kompetensi Kepribadian Dan Seterusnya Jadi Di dalam RPPM Itu Di dalam RPPH Itu Harus Ada Tadi Kita Kupas Kembali Yang berkaitan Dengan Apa Langkah-langkah Di dalam Mempelajari Dalam Pembelajaran Itu ada Ada tiga Misalnya Langkah-langkahnya Membuka Pelajaran Inti Pelajaran Kemudian Menutup Pelajaran Tapi Kalau Seandainya Anda Kepengen Misalnya Menjabarkan Di dalam Metoda Media Apa Namanya Ada Menggunakan Metoda Apa Media Apa Atau Menggunakan Alat Apa Itu juga Harus Dituangkan Dalam RPPH Tersebut Lalu Sebaiknya Tadi Di awal Saya sudah Katakan Sebaiknya Tujuan-tujuan Juga harus Ada Di dalam Sebuah RPPH Sehingga Tujuan ini Akan Menggiring Kita Dalam Proses Pembelajaran Nah Kemudian Juga Di Di setiap Tujuan itu Harus Terhubung Atau Terkait Dengan Kompetensi Apa Yang Anda Kembangkan Di situ Itu yang Harus Kita Perhatikan Sekian Pertemuan Kita Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih